Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edito Daniel Rumah Pea dengan name L1A1-272 dari kelas R001A, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jampi. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan kehutanan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang BUSINESS PLAN. BUSINESS PLAN atau perencanaan usaha adalah suatu pernyataan tertulis mengenai bisnis, pedoman awal dalam usaha sehingga usaha tersebut berjalan sesuai dengan harapan. BUSINESS PLAN juga bisa dikatakan sebagai rencana bisnis untuk memprediksi peluang masa akan datang dan sebagai alat untuk mencari modal atau investor. BUSINESS PLAN mencakup untuk membuat tujuan atau goals yang akan dicapai. BUSINESS PLAN merupakan peta jalan atau roadmap atau pedoman dalam melakukan usaha. Nah, tujuan BUSINESS PLAN ini ada lima. Yang pertama, satu, membantu untuk tetap fokus pada tujuan. Yang kedua, membantu memunculkan ide baru. Yang ketiga, memudahkan mengatur keuangan. Yang keempat, sebagai alat komunikasi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Yang kelima, mempermudah menjalankan bisnis dengan melihat langkah praktis. Yang keenam, mempermudah dalam pengawasan operasional. Nah, manfaat BUSINESS PLAN ini ada lima. Yang pertama, tujuan bisnis yang jelas. Yang kedua, lebih mudah menentukan skala prioritas. Yang ketiga, meminimalisir risiko kegagalan. Yang keempat, memprediksi masa depan bisnis. Yang kelima, menarik investor. Nah, di dalam BUSINESS PLAN terdapat beberapa unsur-unsur. Yaitu, 1. Exclusive Summary. Merupakan ringkasan singkat mengenai visi, misi, dan tujuan, serta target apa yang akan dicapai. 2. Company Background. Beristilah terbelakang kenapa usaha ini didirikan, serta apa usaha yang akan direncanakan pada bagian ini, menjelaskan pendirian usaha, serta apa sebabnya. 3. Mission Statement. Misi atau cara dalam memajukan usaha yang direncanakan. Bagian ini juga menjelaskan tentang cara-cara dalam mencapai target usaha. 4. Financial Planning. Pada bagian ini, berisi segala sesuatu yang berhubungan tentang keuangan, seperti modal awal, biaya operasional, dan perkiraan penghasilan. Yang kelima, Produk Description. Berisi tentang produk yang akan dijual, juga menjelaskan produk-produk partner yang ingin bekerja sama dengan usaha yang akan dijalankan. 6. Marketing Plan. Perencanaan strategi pemasaran yang harus direncanakan. 7. Competitor Analysis. Sebelum memulai perencanaan bisnis, kita seharusnya tahu bagaimana kondisi pesaing usaha yang akan direncanakan. 8. Operation. Cara memulai usaha, seperti bentuk pengelolaan usaha yang akan dilakukan nantinya. 9. Sword Analysis. Merupakan metode perencanaan bisnis mengenai faktor-faktor, daya tarik, dan juga kelemahan dari usaha yang akan direncanakan. 10. Timeline. Disebut sebagai target yang harus dicapai dalam business plan. Misalnya, seperti target dalam jangka panjang dan target dalam jangka pendek. Bagian ini juga berisi evaluasi dari pencapaian supaya kedepannya lebih baik lagi. Selanjutnya, ada jenis-jenis business plan. Business plan memiliki lima jenis. Yang pertama, startup business plan. Jenis ini menjelaskan tentang perusahaan yang akan didirikan. Jenis ini memiliki kandungan produk atau jasa apa yang akan ditawarkan kepada publik, evaluasi kompetitor, evaluasi pasar, tim marketing, berbagai risiko, serta sistem manajemen uang yang akan diterapkan. Lalu yang kedua, ada strategi business plan. Terdapat berbagai hal lebih spesifik dalam menjelaskan tujuan atau objektif yang tidak diraih oleh perusahaan. Struktur yang ada pada bagian ini bervariasi pada setiap perusahaan. Namun, ada beberapa komponen yang penting seperti visi bisnis, pernyataan misi perusahaan, faktor krisis, strategi dalam mencapai tujuannya, serta jadwal penerapan strategi perusahaan. Yang ketiga, ada operation business plan. Jenis ini adalah salah satu rencana bisnis yang akan dibuat khusus untuk pihak internal perusahaan. Di dalam dokumen ini, tercantum perencanaan dan peraturan tentang jalannya suatu perusahaan. Lebih lanjut lagi, di dalam dokumen ini juga tercantum berbagai tanggung jawab untuk setiap orang yang berkepentingan di dalam perusahaan. Yang keempat, ada develop business plan. Jenis ini merupakan penjelasan lengkap terkait bisnis yang hendak dibangun. Di dalam business plan, terkandung seluruh kelengkapan terkait organisasi perusahaan administrasi, serta pertanggung jawaban yang ditanggung oleh setiap karyawan. Untuk itu, dokumen ini bisa digunakan untuk pihak internal maupun eksternal. Yang kelima, ada growth business plan. Rencana bisnis yang di dalamnya terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal agar bisa mendapat lebih banyak modal dari investor. Namun, jika rencana ini dimanfaatkan untuk kepentingan eksternal, maka dokumennya harus berisi penjelasan yang detail terkait perusahaan struktur manajemen serta pihak apa saja yang menduduki posisi penting. Lalu, yang terakhir, ada beberapa cara untuk menyusun business plan. Yang pertama, kita harus menenali bisnis. Yang kedua, kita harus menentukan arah. Yang ketiga, kita harus menentukan target bisnis. Yang keempat, kita harus menulis rencana bisnis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih.